Intro Selamat malam, saya Tina Talisa, Anda menyaksikan Talk to iNews Anda sudah sampai di kampung halaman, bermudik bersama keluarga Atau sedang dalam perjalanan atau baru akan berangkat Kami berharap Anda tiba dengan selamat Kalau yang sudah berkumpul, senang sekali tentunya sudah berada di tengah-tengah Orang-orang yang paling disayangi untuk merayakan Hari Idul Fitri 1 Cawah 1436 Hijriah Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, waspada Karena kondisi yang tidak fit bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya kecelakaan lalu lintas Kemudian yang baru mau berangkat, siap-siap Jangan lupa segala perlengkapan yang Anda butuhkan Termasuk juga kondisi kendaraan jika Anda menggunakan kendaraan pribadi Dan termasuk juga memperhatikan bagaimana Anda melihat sopir Atau pengemudi dari kendaraan yang Anda gunakan Malam hari ini kita akan bicara soal bagaimana persiapan mudik Soal kondisi kecelakaan lalu lintas yang sudah menyebabkan timbulnya korban jiwa Dan ini merupakan sebuah semacam agenda tahunan Kita tidak berharap bahwa mudik selalu kemudian korelasinya Atau selalu disertai dengan diantaranya kecelakaan Tetapi itu adalah yang terjadi termasuk diantaranya sore hari ini Kita mendapatkan informasi bahwa terjadi kecelakaan Tunggal yang melibatkan bus terjadi di tol Palikansi Cirebon, Jawa Barat Pada siang hari tadi tepatnya Dan menyebabkan 11 orang meninggal dunia Sampai sore tadi polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal Yaitu melibatkan bus rukun sayur Tujuannya adalah dari Jakarta ke Kudus Dan terjadi di tol Palikansi, kecamatan Sumber Cirebon, Jawa Barat Seperti sudah saya sampaikan di awal tadi Bahwa 11 orang meninggal dunia Penumpang lainnya mengalami luka-luka Korban tewas dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Sementara korban luka dilarikan ke rumah sakit Pumbun Pada pukul 2 siang tadilah kesilakan tersebut terjadi Dikebudikan oleh sopir Larto Bus ini memang melaju kencang di tol Palikansi Dari arah Jakarta menuju Solo Dan saat berada di wilayah Sumber Cirebon Bus hendak menyalip kendaraan di depannya Tetapi malah oleng ke kanan lalu menabrak besi pembatas tengah jalan Kemudian terseret beberapa meter sebelum akhirnya berhenti Karena menabrak tiang jembatan Kami ajak Anda untuk bersama-sama dengan rekan kami Retno Ayu Untuk menyampaikan bagaimana kondisi terbaru informasi terkini Terkait kesilakan yang terjadi di tol Palimanan Kanci Termasuk juga kondisi terakhir bagaimana suasana arus mudik disana Silahkan Retno Ayu Baik, Retno Ayu kami ingin mengetahui bagaimana kondisi yang bisa Anda sampaikan kepada kita semua Terjadi di tol Palimanan tepatnya di kilometer 202 hingga malam ini sudah selesai dievakuasi Meskipun hingga saat ini masih terus banyak petugas kepolisian di lokasi kejadian Dan lokasi kejadian juga sudah dipasangi garis polisi hingga saat ini Dan memang kecelakaan tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi Dan mengakibatkan korban tewas sejumlah 11 orang dan korban luka berjumlah 27 orang Dan saat ini korban tewas diketahui langsung dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Cirebon Sedangkan korban luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit Mitap Rumbun Cirebon Dan pada saat, sesaat setelah kecelakaan memang kor lantas dari Wabas Polri langsung mendatangi lokasi Dan sempat memberikan statement terkait dugaan sementara yang diduga kecelakaan berakibat Diakibatkan maksud kami oleh kendaraan bus tersebut yang oleng Karena menghindari kendaraan yang ada di depannya dan terlalu kekanan sehingga menghantam pagar pembatas tol Dan kami juga sempat mendapatkan informasi dari salah satu korban luka-luka Bahwa yang disebutkan bahwa yang mengemudi bis tersebut merupakan bus, maksud kami supir cadangan Sedangkan supir aslinya mengalami luka patah tulang di bagian kaki Dan sesaat setelah kecelakaan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang sampai 4-5 km Dan saat ini pihak kepolisian mengaku masih terus menyelidiki penyebab kejadian kecelakaan yang secara pasti Demikian, Dina Baik, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana pernyataan yang disampaikan kepada rekan-rekan pers di sana Dari Waka Kor Lantas, apakah ada informasi soal hal tersebut, Retno Ayu? Baik, kita sudah terputus dengan rekan-rekan Retno Ayu dari Palemanan Kanci Kalau kita mengetahui bagaimana terjadi kecelakaan tunggal di siang hari tadi 11 orang meninggal dunia Ini hanyalah satu dari sekitar 2.000 kecelakaan yang terjadi sepanjang arus mudik sampai hari ini di tahun ini Kita mengajak Anda untuk melihat data yang kami siapkan terkait dengan arus mudik Kalau dilihat dari data poskon tingkat nasional angkutan lebaran terpadu 2015 Sejak 2 Juli sampai 13 Juli setidaknya terdapat 2.000 lebih peristiwa kecelakaan lalu lintas Dan dari 2.000 lebih peristiwa kecelakaan terdapat 449 orang meninggal dunia 622 orang mengalami luka berat, 2.797 orang mengalami luka ringan Itulah kenapa tadi kami sampaikan, kami ingatkan kalau Anda baru akan menuju tempat mudik atau kampung halaman Atau sedang dalam perjalanan tetap terus berhati-hati Dari sekian banyak data peristiwa kecelakaan Mulai 2 Juli sampai 13 Juli yang kami peroleh Kerugian materi mencapai 6,2 miliar rupiah Tapi tentu bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya Kehilangan anggota keluarga tentu tidak bisa dikuantifikasi dengan nilai-nilai rupiah Karena kebersamaan menjadi yang lebih utama pada saat merayakan hari Idul Fitri Sekali lagi kami sampaikan mohon berhati-hati mohon pastikan bahwa Anda dalam kondisi prima Kendaraan Anda juga dalam kondisi prima Untuk melaju dari satu tempat ke tempat lain Terutama yang berkaitan dengan mudik atau juga bisa libur lebaran Jika Anda memang bukan umat muslim yang merayakan Idul Fitri Mari kami ajak Anda untuk melihat kondisi kecelakaan lainnya Tadi kita lihat di Palimanan Kanci sekarang di Cikampek Satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka karena kesilakan yang terjadi di sana Kesilakan ini melibatkan sedan dengan minibus di Ruasto, Jakarta, Cikampek Tepatnya di Karawang Seorang anak perempuan penumpang minibus tewas di lokasi kejadian Ada empat penumpang lain yang mengalami luka-luka Korban yang tewas karena mengalami luka berat di kepala Sebagian besar korban yang mengalami luka adalah luka di bagian tulang tangan Patah tulang tangannya kemudian juga mengalami luka dalam Untuk menghindari kemacetan minibus dan sedan langsung dievakuasi ke halaman pool direct depan gerbang tol Cikampek Kalau Anda lihat tadi, nah ini adalah gambar mobil yang mengalami kecelakaan Minibusnya rusak di bagian atap dan badan mobil sebelah kanan ringsek Kita beralih ke informasi lain pemirsa Biasanya pada masa-masa Ramadan ini isu politik, isu hukum, isu yang relatif melemah Atau tidak ada isu yang besar Tapi pada hari ini kita mendapatkan informasi yang besar dari dunia hukum Karena Komisi Pemberatasan Korupsi KPK menangkap, menyebut paksa pengacara senior Oto Cornelis Kaligis Atau kita biasa menyebutnya OC Kaligis OC Kaligis menjadi tersangka dalam kasus, dalam dugaan, kasus swap terhadap hakim pengadilan tata usaha negara Medan Ini adalah OC Kaligis saat tiba di KPK pada pukul 15.50 atau sekitar 4 sore tadi Ia datang menggunakan mobil KPK didampingi dengan 2 orang penyidik Tidak ada pertanyaan dari wartawan yang dijawab oleh OC Kaligis Yang langsung masuk ke dalam gedung KPK sebelumnya, Senin malam KPK menggeledah kantor firma hukum milik OC Kaligis Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan swap kepada hakim pengadilan tata usaha negara di Medan Salah satu anak buah Kaligis, Yagari Bastara atau Geri, sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut KPK hendak mendalami dugaan uang swap untuk para hakim Terkait kasus sengketa antara mantan ketua bendara umum Daerah Pemprov Sumatera Utara, Kuat Lubis, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ini Pemberian kepada hakim PT UN di Medan Beberapa waktu yang lalu telah ditetapkan beberapa tersangka Termasuk ada pengacara, kemudian juga ada hakim Nah, berkaitan dengan itu, kemarin KPK penyidik melakukan pemeriksaan Baik kepada tersangka maupun kepada saksi Lalu kemudian disimpulkan dari hasil gelar yang dilakukan Telah ditemukan Dua bukti permulaan yang cukup Yang kemudian kita simpulkan Bahwa ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi Yang diduga dilakukan oleh OCK Kepada tersangka OCK diduga melanggar pasal 6 ayat 1 Kemudian pasal 6 ayat 1 huruf A Dan pasal 5 ayat 1 huruf A Atau huruf B Dan atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Seperti waduban undang-undang nomor 20 tahun 2001 Juntuh pasal 64 ayat 1 Juntuh pasal 55 ayat 1 KUH pidana Nah tadi Seyugiannya yang bersangkutan dipanggil Sebagai tersangka Untuk dilakukan pemeriksaan Di gedung KPK Tadi suratnya diantar langsung kepada yang bersangkutan Dan kemudian yang bersangkutan dibawa ke KPK Untuk dilakukan pemeriksaan Sebagai tersangka Sampai saat ini OCK masih menjalani Mahardika Utama rekan kami ada di gedung KPK Dan kita akan mendapatkan informasi terbaru Dari Mahardika mengenai apa yang bisa disampaikan Terkini soal penetapan tersangka OCK legis Mahardika Ya baik kita pada hari ini Pengacara OCK legis resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Terkait dugaan kasus suam terhadap tiga hakim Serta Mahardika Pengadilan Tinggi Usaha Negara Medan Menurut keterangan dari Johan Jadi pada keterangan bersemena sore hari tadi mengatakan bahwa Jadi aja memang OCK legis akan diperiksa sebagai tersangka pada hari selasa siang ini Namun yang bersangkutan tidak menghadiri pemeriksaan Maka para penyidik pun mendapatkan informasi bahwa OCK legis Setengah berada di sebuah hotel di kawasan Lampang Banteng, Jakarta, Pusat Kemudian para penyidik KPK melakukan penjemputan secara paksa Dan OCK legis pun tiba di gedung KPK pada pukul 15.50 sore tadi Dengan didampingi oleh tiga orang penyidik KPK Menurut PNP pimpinan KPK Johan Budi Penjemputan OCK legis yang diperiksaan sangat berbeda kini dilakukan Karena pemeriksaan terhadap OCK legis harus dilakukan segera KPK menyatakan pemeriksaan terhadap OCK legis telah mempunyai dua alat putih yang cukup Terkait dengan adanya tas swab yang dikembangkan dari penangkapan tangan oleh KPK Terhadap atap dua OCK legisnya itu Gary Yang tertangkap tangan telah memberikan swab sebesar 15.000 dolar Amerika Serikat Serta 5.000 dolar Singapura terhadap tiga hakim PT UN Medan Serta panisera di PT UN Medan Duga swab ini terkait penanganan percara gugatan tembok sumur PT UN Medan Dan kita dapat saya informasikan juga bahwa Sejak sore hingga atas ini OCK legis masih menggali dari KPK Dan kabarnya politik pernah menggali apa peran dari OCK legis dalam kasus ini Kita masih akan terus menunggu apakah OCK legis akan langsung ditahan oleh penduduk KPK atau tidak Saya akan terus memberikan pengembangan informasinya kepada Anda Terima kasih Mardika Utama Dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Sudah banyak kepala daerah, anggota legislatif Tetapi tidak banyak kemudian advokat yang menjadi tersangka Di antaranya ada, tapi junior di kantor Hot Masitombo sebelumnya Ini adalah pengacara senior pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi Demikian besar, karena itulah kami akan mengajak Anda untuk berdialog Soal topik ini di segmen berikutnya Tetap bersama kami di Talk to iNews